Kira-kira hukumnya gimana Pak Ustadz jika seorang suami nikah siri tanpa izin istri yang sah? Dan jika pernikahan itu telah terjadi, apakah perbuatan mereka dikatakan dosa? Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada dua orang saksi, ada mahar, Ada ijab dan obul, maka nikahnya sah, secara hukum fikir Kalau tidak percaya sama saya, tanya sama Ustadz Lutfi Godal dari kantor urusan agama Tapi secara negara, nikahnya tidak sah Kenapa tidak terdaftar di kantor urusan agama? Jangan mau nikah siri Karena nanti kalau suaminya pergi nggak pulang-pulang, dia tidak bisa menggugat ke pengadilan agama Sampai mati, nggak bisa Nunggu ninggal baru bisa dia kawin lagi Jangan mau nikah siri Karena nanti kalau meninggal suaminya, harta dikuasai oleh istri pertama atau mertuanya Dia tidak bisa menuntut karena tidak ada surat Kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat dari pelakunya Tapi juga karena ada kesempatan waspadat Ibu jangan cemas Bapak nikah lagi Kenapa? Karena di Indonesia pakai kompilasi hukum Islam Indonesia Tidak bisa laki-laki menikah di kantor urusan agama Kalau tidak ada surat izin dari istri pertama Yang ditanda tangani materai 6 ribu Yang sekarang sudah naik jadi 10 ribu Makanya ibu sebelum tidur malam Yakinkan di sekeliling tempat tidur itu tidak ada kertas Tidak ada pena dan tidak ada materai Kena khawatir pas tidur lelap tiba-tiba sepontan tangan Soalnya tadi siang saya lihat ada orang punya handphone Itu di belakang handphone itu banyak sekali materai Dan nanti surat itu dibawa ke kantor pengadilan agama Hakim bertanya Wahai istri pertama Ya Pak Hakim Betulkah ini surat Anda menanda tanganinya? Betul Pak Hakim Dalam penuh kesadaran? Betul Pak Hakim Anda memang betul-betul izin? Jangan tanya lagi Pak Hakim Darahnya sudah mendidih Poligami dalam Islam adalah Emergensi door Pintu darurat Masuk saya ke pesawat Lalu pramugari pun memberikan arahan Ladies and gentlemen Kepala Bekudis tempel semen All of our passengers Semua penumpang pesawat terbang Di belakang kita ada pintu Di depan ada pintu Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan Kapal meledak Masuk ke dalam jurang Maka ada pintu darurat Perhatikan pintu darurat Pintu darurat Hanya dibuka Pada saat M.M.Gensi Jelas Jelas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!